Assalamualaikum apa kabar bertemu lagi dengan saya di resep Erma hari ini saya akan membuat pepes ikan lauk bahan-bahan yang saya gunakan adalah bawang putih bawang merah cabai keriting lengkuas asam jawa punir atau kunyit kemudian cabai keriting disini saya menggunakan cabai keriting kering Anda bisa menggunakan cabai keriting segar tidak ada ya jangan lupa kita tambahkan gula, darah, dan rendap rasa bahan-bahan ini kita bersihkan kemudian kita haluskan sampai halus telah bumbu-bumbunya halus kita campurkan dengan ikan ikan kautnya kemudian kita tambahkan sedikit minyak minyak goreng ini ya bisa sudah lihat kita tambahkan minyak goreng kita aduk minyak goreng hingga bumbu ikan menyerap minyak goreng agar rasanya gurih lalu akan kita bungkus dan kita kumpus kita bungkus dulu ya kita siapkan daun pisang dan semat untuk membungkus kita bungkus dulu ikannya ya kita bungkus ya kita bungkus kita bungkus dengan daun selamat menikmati kita bungkus kita bagi dulu agar bumbunya sama-sama tercukupi kita bungkusnya rata ya seperti ini lalu akan kita gulung atau kita bungkus dan kita bungkus kita bungkus kita bungkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pepesnya sudah siap akan kita fokus kita fokus dulu pepesnya selamat menikmati kita siapkan kriuk yang sudah panas ya lalu kita pepes kita pepes selama 15 menit sudah 15 menit ya sudah 15 menit ya sudah 15 menit ya sudah 15 menit ya ! Kita lihat dulu Kita buka, kita lihat pepesnya ya Masih panas Ini Pepes ikan outnya sudah matang Sudah bisa kita hitamkan Selamat mencoba membuat Pepes ikan ya Assalamualaikum Mantap